Seorang warga asal desa Ciberem, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, yang tinggal di lingkungan sumber Pecung, Kota Serang, tewas tertabrak kereta api saat hendak mengisi gas 3 kg ke warung. Ia tertabrak kereta api usai melintasi jalur kereta api yang lokasinya tidak jauh dari kontrakannya. Warga sekitar mulanya tidak mengetahui ada warga yang tertabrak kereta api lantaran di lokasi sedang sepi. Namun seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas kemudian berteriak jika ada manusia yang terkapar di samping rel kereta api. Warga dan aparat kepolisian kemudian berkumpul dan mengevakuasi casat korban untuk dibawa ke rumah sakit derajat perawiran negara sembari menunggu sanak saudaranya datang. Sehari sebelumnya seorang pemulung juga tertabrak kereta api di dekat jembatan Pelangi, Kecamatan Kasemen. Korban tewas setelah tertabrak dan jatuh ke sungai. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!